Halo semuanya, di video ini aku gak bakal sharing tentang masakan tapi aku bakal sharing tips and trick aja gimana cara aku nutupin area bawah mata dan ini preview-nya, sebelah sini udah aku tutupin dan di sebelah sini masih aku biarin, jadi kalian bisa lihat bedanya kan gimana dan ini tanpa pake concealer dan juga color correcting kalo kalian penasaran, tonton terus sampe abis ya pertama aku mau ngasih tau ke kalian kalo aku punya daerah bawah mata yang cekung jadi keliatan gelap gitu, apalagi di daerah ini kalian bisa lihat sendiri ini agak mengganggu penampilan oke langsung aja, yang pertama aku bakal lakuin aku pake moisturizer dulu aku pake moisturizer dari Viva oh iya, sebelah sini akan aku tutup area bawah matanya dan sebelah sini akan aku biarin aja jadi kalian bisa lihat perbedaannya dimana oke bag, kita bakal pake moisturizer oke kalo udah aku biasanya nunggu sampe dia agak keserap dulu kalo udah aku mau pake foundation perfect foundation dari LT Pro, ini teksturnya padat gitu aku pake perfect foundation dari LT Pro warna ochre ini adalah waterproof corrective cream yang diformulasikan untuk ngeconceal kulit yang tidak sempurna jadi produk ini udah bisa merangkap sebagai concealer dan juga color correcting aku ambil ambil produknya terus aku pake di daerah bawah mata dengan cara di tap-tap aja aku fokusin di daerah yang ada cekungannya aku ambil lagi aku ambil lagi kalo udah aku biasanya pake contour stick dari LT Pro juga ini adalah contour stick dari LT Pro dengan seri light aku pilih seri ini karena menurut aku dia tidak terlalu gelap aku pake contour di bawah mata agar warna dark circle nya nanti tidak menjadi abu-abu memang terdengar agak konyol tapi aku pernah didandanin sama mas-mas yang jaga contournya iya ini mas-mas yang kebetulan lagi jaga bukan mbak mbak ya terus dia dandanin aku bawah mata aku dikasih contour stick ini dan aku lihat sendiri bedanya jadi aku beli di tap-tap gini diratainnya terus aku bakal timpal lagi sama perfect foundation tadi karena warna contournya kan agak coklat ya dan warna perfect foundationnya ini kayak kulit aku jadi aku tutupin lagi di tap-tap lagi aku ambil lagi terus tetep aku fokusin di area yang ada cekungnya dan ini udah selesai kalian bisa lihat sendiri hasilnya kan kalian bisa lihat sendiri juga bedanya daerah sini yang aku pakein yang sebelah sini enggak biasanya kalo full makeup aku tutupin lagi pake BB cream atau foundation kalo lagi enggak full makeup aku udah kayak gini aja terus aku tutupin sama bedak oke segini aja video dari aku semoga ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax